Mama Mama Kece, awal bulan suci Ramadan ini rupanya penuh ujian untuk pesinetron Oki Stiana Dewi. Artis yang kini dijuluki ustazah itu tidak hanya diuji menahan hawa nafsu, tetapi juga diterpa beberapa kesedihan. Salah satu kesedihan yang paling memukul benak Oki dan suaminya Ori Fitrio adalah kondisi Mariam. Sang putri sulung itu tiba-tiba jatuh sakit selama berhari-hari. Amirsa, nih Mariamnya lagi sakit Amirsa. Demamnya tinggi nih, 39,9. Jadi karena batuk-batuk terus, jadi dia muntah. Aduh suka muntah, terus matanya juga layu. Menas banget. Menas banget. Sedih banget ya, Pak, sebagai ini ketika anak-anak. Iya, ini apa ya, ujian kesabaran. Jadi sedih-sedih lah ya. Apalagi kalau nanti kalau harus ambil darah dan sebagainya, jangan-jangan sampai. Oke, benar saya doain semoga bebek-bebek aja ini panasnya sangat tinggi. Dan nggak ceria. Mariam udah sakit 4 hari dan panasnya 39,9. Itu sangat panas sekali. Tadi dokter bilang kalau masih panas banget malam ini, mungkin dibawa ke PGD. Tapi saya berharapnya panasnya turun. Demam panas Mariam selama beberapa hari membuat panik Oki dan Rio yang sudah berpikir membawanya ke rumah sakit. Diam-diam yang tak kalah sedihnya, Oki merasa tidak bisa menatap anaknya Mariam terawih dan bermain bersama sang adik Hodija sebagaimana biasanya dijalani di bulan Ramadan ini. Untuk saya pribadi, saat ini lagi diuji dengan sakitnya anak. Jadi mau doani dari pemirsa. Biasanya kan sholat bareng sama Mariam. Bapaknya ke masjid, kita sholat bareng. Biasanya Mariam yang ingetin, umat sholat, 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 gitu. Tapi sekarang kan loyong, matanya lesung, nangis terus. Jadi ya kehilangan lambat hari ini Mariam yang cinta. Jadi doakan Mariam yang sakit ini. Semoga cepat sembuh. Karena dia biasanya paling semangat kalau ke masjid reweh. Dia paling suka ikut raweh. Tapi kayaknya malam ini dia nggak bisa ikut raweh ke masjid. Jadi Mariam harus istirahat dulu. Dan Fadija, tuh dia lagi heboh sendiri pemirsa. Doain semoga sehat-sehat semuanya. Pemirsa juga semoga sehat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan bisa memberikan ibadah terbaik kita. Supaya kita jadi orang-orang yang beruntung dan bukan orang-orang yang merugi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain Mariam ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.